Intro Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Arini dari Garut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Saat Haid, bolehkah kita membaca Al-Quran di madrasah Tetapi kita tidak memegang Al-Quran tersebut Dan apakah diperbolehkan untuk membaca Juz Amma Membaca Juz Amma dan memegangnya atau membawanya Bagi wanita haid, beda dengan wanita junub Laki-laki junub Wanita yang junub dan laki-laki junub beda dengan wanita haid Junub itu sama Hadas besar, junub misalnya mohon maaf habis bersenggama, junub Keluar mani, junub Kalau orang yang junub, motlak tidak boleh membaca Al-Quran Kenapa dia? Dia bisa langsung mandi besar, kan begitu Tidak ada air, bisa langsung tayang Tapi kalau orang haid Nunggu 14 hari lagi, 13 hari lagi Maka di dalam masalah haid Kita sampaikan dulu madhab kita Imam Syafi'i Di dalam madhab kita Imam Syafi'i Wanita yang haid Termasuk di dalamnya adalah madhabnya imam Yang lainnya Imam Hanbali dan juga Imam Hanafi Madhab Imam Syafi'i Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran Sebentar Saya bedakan antara menyentuh dengan membaca Kalau junub tadi yang pertama junub jelas tidak boleh membaca Al-Quran Tidak boleh menyentuh Al-Quran juga Kemudian wanita haid Sepakat tidak boleh menyentuh Al-Quran Termasuk selembar ayat Al-Suci Al-Quran Selembar tidak boleh Kalau haid tidak boleh menyentuh Ini beda menyentuh dengan membaca Yang ditanyakan membaca Kalau anda memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan haid Haram hukumnya Sekarang masalahnya membaca Ini saya rentet dulu Ada pun masalah membaca Di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama Madhab Hanbali dan Hanafi Jumhur ulama mengatakan bahwa Membaca Al-Quran bagi wanita haid Tidak diperkenankan Hukumnya haram Dalam madhab Syafi'i Kalau mau membaca Al-Quran boleh Dengan menggerakkan mulut tanpa mengeluarkan suara Tapi capek Ya kan Itu madhab Syafi'i Kecuali Membaca Al-Quran untuk doa-doa Doa-doa Untuk taksin menjaga Seperti yang diajarkan kemarin Fatullah untuk menjaga dari jin Dari syaitan Mau tidur baca ayat kursi Baca Kemudian baca Agar terhindar dari Ayat-ayat Quran Kalau membaca Baca seperti itu Bagi wanita Had adalah boleh Karena tujuannya adalah Untuk berfikir Sama untuk menjaga diri Boleh Beda ya Wanita boleh Membaca dikir-dikir Al-Quran Dari Al-Quran Sambaca doa-doa yang diacar ke Nabi Biarpun dalam keadaan had boleh Selain itu tidak diperkenankan Baik Itu dalam matahab kita Imam Syafi'i Termasuk baca Al-Quran Untuk belajar Membaca Al-Quran Dalam matahab Syafi'i Tidak boleh Matahab Hanafi Dan juga Hanbali Akan tapi sekarang Perubahan zaman ini Kita perlu juga Melirik matahab lain Ini yang sudah kami hadirkan Termasuk pesantren ini Khusus ibu-ibu Yang dalam keadaan had Dengar ini Matahab besar Matahab Han Maliki Di dalam matahab Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Seorang wanita Boleh Membaca Al-Quran Biarpun keluar suara Tapi dengan catatan Jangan memegangnya Boleh membaca Al-Quran Untuk belajar Ibu-ibu yang sudah belajar Al-Quran Gilirannya adalah Habis pensiun Masih had lagi Kalau sudah tidak had Ada masalah Baca Al-Quran Tidak usah ragu Ini matahab besar Matahab Maliki Membaca Al-Quran Bagi wanita Untuk belajar Anda belajar Datang pada guru Di talqin Bismillahirrahmanirrahim Kul wallah Atta surat al-baqarah Sama mengajar Belajar dan mengajar Sama untuk menjaga hafalan Maka untuk hal-hal seperti ini Untuk belajar Mengajar Menjaga hafalan Yang simpannya untuk belajar Maka diperkenankan Mengeluarkan suara Bahkan termasuk Menambah hafalan Dengan catatan Yang paling berat adalah Tidak boleh langsung Hatam sekali Di antaranya Sampai mengatakan begitu Jadi Madhab Malik Tidak menyamakan Antara orang had Dengan orang junub Madhab syafi'i Menyamakan orang junub Dengan had Sama-sama tidak boleh Membaca Al-Quran Tapi Madhab Malik Membedakan Dan hujah Hanya Madhab Malik Dalam hal ini Juga kuat Orang junub Beda dengan orang had Kenapa? Junub bisa langsung mandi Had tidak bisa mandi Bayangkan had yang 14 hari Bisa lupa Al-Qurannya Maka Tidak Ikut Siapa-siapa Bukan omongan kami Omongan ini Dinukil Diambil dari Madhab Yang Madhab Kita belajar dari seorang guru Dari Murtania Madhab Maliki Kami sempat menukil Mengambil masalah ini Sehingga kami Setelah itu Kami akan sampaikan Jadi sampaikan Seperti yang kami dapat Jadi wanita had Saratnya tidak menyentuh Dan ini Mbak Wal-Quran Anda boleh baca Al-Quran Untuk belajar Dan mengajar Dan menjaga hafalan Termasuk kalau menambah hafalan Itu termasuk irama belajar Karena seorang yang ingin Menghafal Al-Quran Jadi boleh Khususnya ini Guru agama Yang mengajar SMA Kunci saja Anak-anak wanita Anak gadis itu Jangan sampai berawasan Biasanya kalau anak SMA itu Disuruh sama ustadnya Ayo Neng baca Al-Quran Ustaz mohon maaf lagi Uzur Padahal tidak dia bohong Karena tidak bisa membaca Al-Quran Tiga tahun tidak bisa lagi Tidak ada Biarpun Uzur Boleh Ini Jadi Ini adalah Madhab Imam Malik Bukan si ACBCC Bukan pendapat saya Ini madhabnya Dindukung-dikung dari Madhab Imam Malik Rahim Allah Madhab Malik Baik Sengaja kami sampaikan Semacam ini Tapi tetap Anda tidak boleh main-main Selagi masih bisa Berpegang Madhab Imam Syafi'i Memang itu sedikit Dalam madhab Malik Lebih luas dari itu Dari yang kami sampaikan Itu hanya kasih batasan Kami batasi Belajar Mengajar Menjaga hafalan Ingin nambah hafalannya Tapi tetap tidak boleh Menyentuh Itu dalam madhab Malik Dan boleh anda ikuti Taklit Anda salah satu Madhab boleh Apalagi sudah diajarkan Anda boleh Seperti itu Biar anda tidak tahu Setelah ini Viral mungkin Kami hanya menyampaikan Madhab Karena saat ini Lemah pendidikan Al-Quran Lemah pendidikan agama Khususnya di sekolah-sekolah umum Banyak anak gadis Kalau suruh baca Al-Quran Alasannya lagi Laki hait Kalau menyentuh Jangan harga mati Menyentuh Al-Quran Tidak boleh Hanya mendapat Imam Daud Dohiri Ibn Hazm Mengatakan Itu adalah tidak dianggap Dalam 4 madhab ini Baik Selesai Ini adalah perbedaan Di antara para ulama Masalah membaca Al-Quran Di saat hait Wallahu a'lam Bisawab